Orang yang dijamin masuk neraka, Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Bagian kedua, kisah Abu Jahal bersama Al-Irashi. Buku-buku sejarah, kumpulan kisah sejarah, dan yang lainnya menyebutkan, bahwa seorang lelaki dari Irasi, yakni nama suku, datang ke Mekah dengan membawa ontanya. Lalu Abu Jahal membelinya. Dia menangguhkan pembayarannya. Maka lelaki Irasi tadi, berdiri di tempat perkumpulan Quraish, seraya berkata, Siapakah yang bisa menolongku dari Abu Hakam bin Hisham? Mereka mengisyaratkan, agar dia pergi menemui Rasulullah. Mereka bertujuan mempermainkan orang ini, dan mengajak Rasulullah SAW. Al-Irasi menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau keluar, hingga menemui Abu Jahal, dan mengetok pintu rumahnya. Abu Jahal berkata, Siapa ini? Beliau SAW menjawab, Muhammad, keluarlah. Maka ia keluar, sedang kulitnya berubah pucat, gemetar, dan gagap, serta kekuatannya menjadi hilang. Nabi SAW bersabda, Berikan lelaki ini haknya. Abu Jahal berkata, Jangan naik darah dulu. Aku akan memberikan apa yang menjadi haknya. Abu Jahal masuk ke dalam rumahnya, lalu keluar dengan membayar hak orang itu. Lelaki dari Irasi itu menghadap dan berdiri di atas majlis orang-orang yang hendak mengajak Nabi SAW. Malihi wassalam, seraya berkata, Semoga Allah membalas kebaikannya. Aku telah mengambil hakku. Maka orang-orang merasa kaget. Kemudian, tidak berapa lama Abu Jahal datang. Mereka pun mencelah, seraya berkata dengan nada mencelah. Alangkah hinanya apa yang kau berbuat? Abu Jahal menjawab, Celahkah kalian? Saat ia mengetok pintu rumahku, Aku mendengar suara yang menakutkan. Di atas kepalanya, Terdapat onta yang kuat, Yang belum pernah aku lihat. Demi Allah, Sekiranya aku menolak atau telat, Nisaya ia menerekamku. Al-Bushiri radiyallahu anhu, Tatkala mengisahkan kejadian ini, Dalam baik syairnya. Nabi telah memutuskan perkara utang Al-Irasi, Dan telah berbuat jelek Abu Jahal dalam jual beli. Nabi berinisiatif, Untuk mendatangi Abu Jahal, Dan menerekamnya, Hingga ia tak berkutik, Dan langsung melunasi hutangnya. Demikianlah Abu Jahal, Memberikan kepada Al-Irasi haknya. Dalam keadaan hina dina, Keril, Rendah lagi tertekan dan kalah. Ia merasa punya kekuasaan, Sedang faktanya tidak demikian. Berlagak berani, Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghinakannya, Mengembalikan tipu dayanya, Menjadi bumerang baginya. Membunuh wanita yang lemah. Sejarah menjadi saksi, Akan kesabaran para sahabat Nabi, Sallallahu alaihi wasallam, Dalam menghadapi ujian. Bahkan hampir tidak ada sejarah, Yang mencatat, Suatu kaum yang diuji, Dengan berbagai macam ujian, Difitnah, Dengan fitnah yang paling kejam. Seperti para sahabat Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Khususnya, Kaum lemah dari mereka, Itulah orang-orang yang disiksa, Dengan penyiksaan sekeras gunung. Maka, Mereka dijadikan contoh, Dalam pengorbanan, Kesabaran, Dan ketahanan, Memikul beban di jalan Allah, Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal yang keji, Mempunyai andil, Dalam penyiksaan, Dan penganiayaan mereka. Dikarenakan keimanan mereka, Kepada Allah yang maha perkasa, Lagi maha terpuji. Berapa banyak orang yang lemah, Yang menerima berbagai macam penyiksaan, Dan penganiayaan darinya. Hingga sebagian mereka hilang nyawanya. Sebagaimana, Yang ia lakukan, Terhadap sahabat dari kaum wanita, Sumayah binti Khubab, Radiyallahu anha, Yang ditusuk oleh Abu Jahal, Dengan belati, Hingga benar-benar tewas. Dialah wanita pertama, Yang mati syahid, Dalam sejarah Islam. Dimanakah kejantanan seorang pria, Tatkala sewenang-wenang terhadap wanita tua, Yang tidak memiliki daya dan upaya. Bahkan, Dimana kharisma bangsa Arab, Ketika seorang dari mereka, Menganiaya kaum wanita, Dan menyiksanya. Sumayah radiyallahu anha, Telah tercatat dalam sejarah, Di lembaran yang putih murni, Lagi barokah. Dalam sejarah wanita, Yang dianiaya oleh kaum lelaki, Yang paling melampaui batas seperti Abu Jahal, Baginya laknat Allah, Sebagaimana sejarah mencatat, Dalam lembaran hitam yang dipenuhi aib, Ditambah sisi lain, Bagi Abu Jahal bin Hisham, Agar menjadi saksi, Atas perbuatan buruk, Kebejatan, Dan kejantanannya, Yang tercemar, Menjadikannya dalam hitungan orang-orang yang berdosa. Kisah lainnya, Abu Jahal menyiksa wanita lain, Dari kaum mu'minah, Yang bertama-tama masuk Islam. Dialah Zinnirah, Seorang budak mani mahzum. Lelaki hina ini menyiksanya, Dengan penyiksaan yang pedih, Hingga ia menjadi buta. Akan tetapi, Mata hatinya melihat dengan cahaya kebenaran. Karena hal ini, Abu Jahal semakin marah, Dan dengki, Seteraya berkata kepadanya, Sesungguhnya Lata dan Uza, Yang telah berbuat demikian terhadapmu, Wahai Zinnirah. Ia menjawab dengan bangga dan mengejek, Apakah bisa Lata dan Uza tahu, Siapa yang menyembah keduanya, Dan siapa yang tidak menyembah keduanya? Akan tetapi, Ini perkara dari langit, Rabku, Maha Suci Dia, Lagi Maha Kuasa, Untuk mengembalikan penglihatanku. Keesokan harinya di pagi hari, Zinnirah dapat melihat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu, Orang-orang Quraysh dan Abu Jahal berkata, Ini adalah sihir, Yang terus berlanjut dari sihir Muhammad. Kemudian, Ia dibeli oleh seorang kaum muslimin, Pemberi kebebasan, Dan pembebas berlenggu berbudakan. Sheikhul Islam yang berwibawa, Abu Bakar As-Siddiq, Radiyallahu anhu, Lalu membebaskannya. Abu Jahal, Semoga dilaknat Allah, Berupaya dengan segala kejelekan, Dan kebejatan, Untuk membendung jalan, Di hadapan kaum mu'min, Dari kalangan sahabat Nabi, Sallallahu alaihi wassalam. Dia pernah mendatangi lelaki mulia, Seraya berkata kepadanya, Akankah engkau meninggalkan agamamu, Dan agama ayahmu, Yang lebih baik darimu? Abu Jahal menjelekkan pendapat, Dan berbuatannya, Membodohkan penalarannya, Merendahkan martabatnya, Dan jika ia seorang pedagang, Dia berkata padanya, Engkau akan merugi dalam berdagang, Akan ludus hartamu. Dan jika ia orang yang lemah, Maka Abu Jahal memukul, Dan menyiksanya, Serta membuat tipu daya, Untuk mengiurkannya. Hanya saja, Setiap usaha yang diupayakan, Pada akhirnya, Menemui kegagalan, Di hadapan keteguhan kaum mu'minin, Bahkan api kedengian berkobar di rongganya, Karena orang-orang yang lemah, Masuk Islam. Tidak ada kerabat yang membela mereka, Tidak ada kekuatan yang melindungi, Dan tidak ada pula penolong bagi mereka, Kecuali sikap berpegang teguh, Dengan keimanan mereka, Yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal merasa heran, Terhadap mereka, Yaitu orang-orang yang tidak merasakan kebedihan, Maupun bencana. Dia menyatakan di hadapan orang-orang yang semisalnya, Tidakkah kalian merasa heran, Terhadap mereka dan para pengikutnya, Kalau sekiranya, Apa yang dibawa Muhammad berupa kebaikan, Dan kebenaran, Nishaya, Mereka tidak akan mendahului kami darinya, Apakah Zinirah mendahului kami terhadap petunjuk? Ya, wahai Abu Jahal, Benar demi Rabku, Sumayah, Zinirah, Dan yang lainnya, Mendahului mu dalam hal kebaikan, Tersisa untuk Zinirah kebaikan di sisi Allah, Dan tinggalah laknat, Serta keburukan untukmu, Hingga Allah mewarisi bumi dan seisinya. Alangkah mengagumkan jiwa mereka, Yaitu orang-orang yang telah menggariskan, Dan merancang lembaran-lembaran terang, Dalam catatan keimanan, Menyinari sejarah dunia, Dengan amal-amal mereka, Yang penuh cahaya kemuliaan. Mereka menjadi pelaku sejarah di dunia, Bahkan dunia sejarah. Apakah sejarah kemanusiaan, Pernah mencatat orang-orang seperti mereka? Kegamangan Abu Jahal, Masuk Islamnya Hamzah, Dan Omar radiyallahu anhu, Mengindikasikan dakwah secara terang-terangan, Dan menjadikan orang yang memiliki jiwa bersih, Menerima dan beriman terhadap dakwah yang baru. Suatu hal yang menjadikan kaum muslimin terang-terangan, Dan bertawaf di Masjidil Haram, Membentuk halakwah, Yaitu kelompok lingkaran, Di sekitarnya, Dan berdiskusi, Serta berunding dalam hal metode penyebaran dakwah mereka. Sebelum ini, Mereka tidak dapat sampai ke Masjidil Haram, Melainkan dengan sembunyi-sembunyi, Dalam berkoordinasi, Dengan perasaan ketakutan, Dan hati-hati. Demikian, Telah goncang pemikiran para petenggi Quraysh, Khususnya Fir'aun umat ini, Perasaan gemetar menguasainya, Hingga merinding ke sekujur persendian, Meremukkan lengan atasnya, Dan melombuhkannya, Serta asap kehinaan dan kekalahan, Yang menyelimuti wajahnya, Seakan-akan wajahnya ditutupi, Oleh sebagian malam, Yang gelap. Dia berfikir mengenai cara lain, Guna membunuh seseorang yang masuk Islam. Dia dikuasai oleh kecerobohan dan kelalaian, Diombang-ambing oleh kebodohan dan kebejatan. Dia ingin mengolok-olok Al-Quran dan Rasulullah SAW, Maka Allah SWT menghinakannya, Dan memfonisnya masuk neraka, Yang merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Allah SWT menghinakannya di dunia dan di akhirat, Dan meletakkannya di neraka. Kebohongan dan mengada-ada, Serta hasatnya. At-Tirmidhi rahimahullah meriwayatkan, Dalam As-Sunan, Bahwa Abu Jahal berkata, Kepada Nabi SAW, Sesungguhnya kami tidak mendustakanmu, Akan tetapi kami mendustakan apa yang engkau bawa. Maka Allah SWT menurunkan firmannya, Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, Akan tetapi, Orang-orang yang zalim itu, Mengingkari ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-An'am, Ayat 33, Akan tetapi Abu Jahal, Semoga dilaknat Allah, Berkata apa yang tidak diperbuatnya, Kedengkian telah membinasakannya, Angan-angan telah membuat jiwanya sakit, Akhirnya, Dia menjadi tuli, Tidak mendengarkan kebenaran, Bisu, Tidak berbicara tentang kebenaran, Dan Buta, Tidak melihat petunjuk, Serta tidak mengambil manfaat darinya. Ibnu Abbas RA berkata, Tatkala berbicara tentang Quraish dan Abu Jahal, Rasulullah SAW digelari Al-Amin, Yang artinya orang yang jujur, Mereka mengetahui, Bahwasannya beliau tidak berdusta sedikitpun, Akan tetapi, Mereka melampaui batas. Abu Jahal pernah berkata, Kami tidak mendustakanmu, Wahai Muhammad, Sesungguhnya engkau di sisi kami, Adalah orang yang jujur, Akan tetapi, Kami mendustakan apa yang engkau bawa kepada kami. Abu Jahal telah berterus terang, Mengenai kedenggiannya, Kepada salah satu dari kumpulan orang yang busuk, Semisalnya, Dengan berkata, Demi Allah, Sesungguhnya Muhammad adalah orang yang jujur, Tidak pernah berdusta sama sekali, Akan tetapi, Apabila Banu Qusay, Pergi membawa bendera, Irigasi, Dinding pemisah, Permusyawaratan, Dan kenabian, Lantas, Apa yang tersisa bagi bangsa Quraish yang lainnya? Pelecehan Abu Jahal terhadap Al-Quran, Abu Jahal membuat kerusakan di muka bumi, Menimbulkan fitnah, Sombong, Dan lancang terhadap kebenaran, Mengarahkan semua perkara pada pelecehan, Dan memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran, Dengan harapan, Bahwa hal ini, Akan mengikis habis dakwah Islam di awal munculnya, Kitab-kitab tafsir mengabadikan, Hadis, Dan sejarah, Serta referensi lainnya yang banyak, Akan kelancangan Abu Jahal kepada Al-Quran Al-Karim, Dan berikut sebagian contohnya, Para Mufasir berkata, Tatkala turun firman Allah SWT, Dan diatasnya ada 19 malaikat penjaga, Quran Surat Al-Mudasir ayat 30, Abu Jahal berkata, Wahai suku Quraish, Sia-sia ibu kalian melahirkan kalian, Muhammad mengaku, Bahwa pasukannya yang akan menyiksa kalian di neraka, Dan memenjarakan kalian di dalamnya, Adalah 19, Sedangkan kalian, Quraish, Orang yang paling banyak komunitasnya, Tidak mampuhkah setiap 100 orang dari kalian, Menghadapi seorang dari mereka, Maka Allah SWT menurunkan ayat sebagai jawaban atasnya, Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu, Melainkan dari malaikat, Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu, Melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, Quran Surat Al-Mudasir ayat 31, Di antara cerjaan Abu Jahal dan kebodohannya, Bahwa tatkala Allah SWT menyebut pohon zakum, Abu Jahal berdiri, Seraya berkata, Wahai kaum Quraish, Tahukah kalian, Apakah pohon zakum, Yang dijadikan oleh Muhammad, Sebagai kertakan kepada kalian, Mereka menjawab, Tidak, Abu Jahal berkata, Kurma kering Madinah dengan mentega, Demi Allah, Seandainya memungkinkan, Nisaya kami akan melahapnya dengan cepat, Yakni, Menelanya begitu saja, Kemudian, Dia mendatangkan mentega, Dan Kurma, Seraya berkata kepada teman-temannya, Lahablah dengan cepat, Sebagai cemohan, Dan ejekan terhadap firman Allah SWT, Maka Allah SWT berfirman, Sesungguhnya pohon zakum itu, Makanan orang yang banyak berdosa, Ia sebagai kotoran minyak, Yang mendidih di dalam perut, Seperti, Mendidihnya air yang amat panas, Quran Surat Ad-Dukhan, Ayat 43 hingga 46, Pohon yang jelek ini, Zakum, Tumbuh besar di dasar neraka, Ia makanan Abu Jahal, Dan setiap orang yang berdosa, Serta musyrik, Allah SWT telah menamakannya pohon terlaknat, Apabila datang penghuni neraka memakannya, Lantas mendidih perut mereka, Sebagaimana air yang mendidih, Allah SWT telah mengabarkan bahwa kesudahannya, Adalah tengah-tengah neraka, Makanannya zakum, Dan minumannya nanah, Yakni almuhl, Allah SWT, Juga menjawab dengan metode pencibiran, Penghinaan, Dan ejekan, Firmannya SWT, Rasakanlah, Sesungguhnya kamu, Orang yang berkasa lagi mulia, Quran Surat Ad-Dukhan, Ayat 49, Ini merupakan puncak dalam penghinaan, Dan pelecehan kepada Abu Jahal, Semoga dilaknat Allah, Seakan-akan Allah SWT, Berfirman padanya, Sesungguhnya, Sesungguhnya engkau lah yang hina Dina, Penyair berkata, Rabku menyiraminya air yang amat panas, Lagi mendidih untuk diteguknya, Membakar wajah, Sedangkan di dalam perut ia melelehkannya, Dan nampaknya, Abu Jahal berserta kelompoknya, Tidak mengindahkan metode yang buruk ini sedikitpun, Maka Abu Jahal kembali lagi ke siasatnya semula, Dengan jarang mengganggu dan menyakiti, Keburukan strategi berputar di sekelilingnya, Dan Allah SWT menggugurkan amalannya, Tiga Tahun Pemboikotan, Rasulullah SAW, Tetap menyampaikan perintah Rabnya, Subhanahu wa ta'ala, Dengan penuh kesabaran, Mengharap pahala, Memberi maaf, Tulus, Mulia, Lagi lemah lembut, Suatu hal yang membuat hidayah, Masuk ke hati sebagian, Hal ini, Jauh dari Abu Jahal, Dan para tuan, Yang memuliakan syirik dan patung, Mereka kebingungan dalam urusan mereka, Mengajak ke kanan dan ke kiri, Bingung dalam lautan prasangka, Orang terdepan di antara mereka adalah Abu Jahal, Gagasan pendapatnya habis terkuras, Jalan menunjuk kebenaran menjadi kabur, Dia tidak tahu, Melainkan kejelekan, Sebagai jalan hidupnya, Buruknya tipu daya sebagai sarangnya, Dia bersekongkol dengan sekelompok kaum musyrikin, Bersama mencari celah di antara pintu-pintu kejelekan dan dosa, Barangkali mereka mendapati jalan yang dapat menamatkan Islam dan kaum muslimin, Mereka membuat budaya yang merancang tindak kriminal paling kotor sepanjang sejarah, Mereka sepakat untuk saling menopang dalam membaikot kaum muslimin, Khususnya dari Bani Muttalib, Serta Bani Hashim, Mereka mencatat lembaran kezaliman ini, Lantas menggantungkannya di pintu Kaabah, Mengisolasi kaum muslimin di kampung Abu Talib, Pada malam bulan Muharram, Tahun ketujuh dari Kenabian, Orang yang berlumpuran dosa lagi licik, Si Abu Jahal, Merasa senang dengan pembaikotan ekonomi yang merupakan dosa, Kezaliman yang sangat pedih, Menyakitkan, Dan memukul telak kaum muslimin, Yang diterima oleh mereka dengan kesabaran yang indah, Dan ketahanan terpuji, Maka mereka bersabar menghadapi ujian, Untuk kemuliaan, Dan mereka mampu menanggungnya, Pembaikotan ini berlangsung selama tiga tahun berturut-turut, Abu Jahal tidak berputus asa, Dalam menimpakan pukulan mematikan, Kepada kaum muslimin, Dia menghalangi setiap orang yang ingin masuk menuju kampung Abu Talib, Dengan membawa makanan untuk kaum muslimin, Dengan harapan, Kaum muslimin meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW, Akan tetapi, Abu Jahal tidak bisa mencapainya, Apakah ada orang yang meninggalkan jalan cahaya, Untuk berjalan di kegelapan? Bersambung InsyaAllah, Demikian, Wallahu'a'lam.